Halo teman-teman, Yassin Mubarak, pendiri Deezer Capital, mengungkapkan kritik pedas terhadap Ripple dan penanganannya terhadap XRP, menyesalkan bahwa pemilik XRP mungkin telah diiming-imingi impian yang mungkin tidak pernah terwujud. Sentimen ini muncul di tengah perselisihan mengenai insentif bagi operator Node XRP Ledger dan Exodus Validator yang mencolok. Yassin Mubarak menyatakan ketidaksetujuannya dengan mengatakan bahwa ia tidak lagi percaya bahwa insentif terbaik adalah tidak ada insentif. Sebagai tanggapan, toko XRP terkemuka CryptoErie menyoroti perkembangan pesat Evernote, platform kontrak cerdas layer 2. Evernote dilaporkan telah membangun infrastruktur terdesentralisasi yang memiliki 3.440 Node dalam waktu kurang dari 15 hari. Menanggapi pengungkapan Eri, Mubarak mengatakan kekecewaannya atas situasi dalam ekosistem XRP. Secara khusus, ia menuduh Ripple telah salah mengelola konsep insentif dalam XRP Ledger selama bertahun-tahun. Ia menyoroti kegagalan Ripple dalam memanfaatkan konsep transfer nilai yang dapat diprogram, sebuah konsep yang ada sebelum Ethereum. Selain itu, Mubarak mengkritik penggunaan akun escrow XRP oleh Ripple. Menurutnya, hal itu tidak memberikan manfaat yang berarti bagi ekosistem. Dalam kata-katanya, Sangat sedih dan memalukan melihat bagaimana Ripple terus memanfaatkan akun escrow, tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi ekosistem dan ledger publik. Sementara itu, seorang pengguna Twitter menyoroti motif utama Ripple sebagai perusahaan, yaitu keuntungan. Komentator tersebut berargumen bahwa sebagai badan usaha, Ripple pada dasarnya memprioritaskan keuntungan finansial daripada aspirasi mulia. Sebagai tanggapan, Mubarak mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki keberatan terhadap usaha Ripple dalam mencari keuntungan dengan mengungkapkan statusnya sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Saya ingin perusahaan itu sukses, katanya. Namun ia menekankan keprihatinannya yang mendalam terhadap pemegang XRP retail. Secara khusus, Mubarak mengatakan bahwa kesuksesan Ripple tidak boleh terjadi dengan mengorbankan investor yang tergoda masuk ke pasar XRP dengan impian yang tinggi. Itu termasuk sentimen bahwa XRP bisa mencapai 10 ribu dolar per token. Mengingat upaya Ripple dalam memanfaatkan XRP untuk layanan pembayaran lintas batas, sebuah impian yang pada akhirnya mungkin tetap tidak terwujud. Dalam konteks yang lebih luas dari percakapan tersebut, podcaster kripto Tony Edward menganjurkan diversifikasi. Dia mengakui sikap bulisnya terhadap XRP, tetapi mengakui ketidakpastian tentang masa depan. Akibatnya Edward memperingatkan agar tidak terlalu emosional terhadap token yang menurutnya merugikan. Pada dasarnya, podcaster tersebut menekankan pentingnya merangkul diversifikasi daripada berkonsentrasi pada satu proyek investasi saja. Jadi seperti itu update kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.